Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Automotive Pusatnya informasi otomotif dunia Untuk persaingan di bidang otomotif beberapa tahun ini sangat seru ya Magenters Para pabrikan memproduksi kendaraan yang menarik dan sangat feceristik Selain pabrikan asal Jepang, Cina atau Korea Ada lho satu pabrikan asal Swiss yang bernama Kuder Memproduksi motor beroda 4 Sepintas mirip dengan ATV Motor yang biasa dipakai buat thrill itu lho Magenters Lalu seperti apa sih spesifikasi dari Kuder Skutik beroda 4 ini Dan apakah saja kelebihan yang ada pada Skutik tersebut? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut lebih lincah dari ATV Kuder Skutik beroda 4 resmi dijual Versi dari Magenta Automotive Tapi sebelum mimin semakin berlanjut Klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Desain sporty dari Kuder Skuter Mungkin beberapa Magenters bosen ya disuguhi motor skuter yang berasal dari pabrikan Asia Yang bukannya gak bagus Motor produksi Asia tuh bagus-bagus kok Tapi penasaran aja dengan pesona motor pabrikan Eropa Nah ada nih Kuder yang merupakan pabrikan asal Swiss Yang memberikan gebrakan dengan produksi kuder skuter Yang membuatnya berbeda dengan skuter lainnya Adalah kuder memiliki 4 roda dan memang beda deh pabrikan asal Eropa tuh Desain sporty pun sangat terlihat di skuter ini Pada bagian depannya sudah bisa kalian lihat garis serta lekukan tajam yang menghiasi kuder skuter roda 4 ini Lalu ditambah dengan windshield yang bisa menahan angin agar tidak terkena wajah Ketika kita lagi naik ya Serta menambah nilai keren pada skuter ini Magenters Lalu headlamp yang mempunyai bentuk runcing menambah kesan sporty yang sangat kental Lampunya sendiri sudah menggunakan proyektor lem Lalu bagian lampu tembaknya masih menggunakan halogen Serta ada juga lampu DRL di bagian paling atas headlamp tersebut Lampu sein pada bagian depan motor ini pun sangat mini Tapi tenang aja pencahayaannya sangat api kok Karena sudah dibekali dengan lampu LED Melihat ke bagian samping bodinya pun menggembung seperti Pesek atau N-Mac yang sering kita lihat Oh iya untuk dimensi dari kuder skuter ini pun adalah 2200 mm x 840 mm x 1360 mm Lalu lukukan serta garis tajam juga masih mewarnai bodinya Joknya pun sangat lebar Serta seperti ada sandaran antara jok pengemudi dan penumpang Membuat nyaman yang membawa skuter ini Bagian belakang juga mempunyai lampu yang lebar Serta lampu sein yang kecil juga Secara keseluruhan aura sporty sangat terasa Kalau di skuter ini magenters Sistem suspensi yang canggih di kuder skuter Kalau kita lihat bentuk kuder skuter roda 4 ini memang mirip banget sama ATV Magenters mungkin banyak yang berpikir Skuter ini akan kaku dan gak nyaman gitu untuk dikendarai Eits kata siapa sih kayak gitu Tenang aja magenters Kuder dilengkapi dengan sistem suspensi yang sangat apik Dan bisa membuat nyaman para pengendara Kempat roda kuder pun dilengkapi dengan sistem suspensi independen Sehingga diklaim sangat nyaman dan juga aman Karena punya traksi maksimal Teknologinya bernama HTS atau Hydraulic Thalting System Dengan adanya suspensi ini bisa membuat roda kuder skuter pun naik turun atau bekerja masing-masing Karena suspensi ini tuh hidraulic Jadi bisa gitu menyesuaikan angin di pentil yang ada pada suspensi tersebut Tentunya ini bisa membuat semakin nyaman pengendara ya Karena akan bisa menyesuaikan dengan tingkat kenyamanan masing-masing Jarak level suspensi sendiri hingga 30 cm Magenters Widiu panjang banget ya Lalu kalau melihat kebagian banyak Memang seperti skuter pada umumnya yang ada di Indonesia Kuder memberikan velg sebesar 14 inci yang diboleh dengan ukuran ban 110x80 Untuk tanki bensinnya sendiri Kuder skuter ini pun bisa menampung hingga 14 liter bensin Jadi bisa isi full dan jalan-jalan yang jauh sesuka hati deh Mungkin yang menjadi kekurangan adalah speedometer yang belum digital Tentunya jika dibandingkan dengan skuter Matic Maxi yang beredar di Indonesia Rata-rata mereka sudah dibekali dengan speedometer digital Walaupun begitu, tampilan dari kuder skuter ini pun tetap keren kok Magenters Pokoknya mah kece banget deh Apalagi buat ngedate ngajak si doi keluar ya Pastinya gak bakal malu-maluin deh Mungkin buat Magenters yang penasaran dengan skuter Eropa yang sporty dan kece abis Kuder skuter Rode 4 ini sangat recommended buat kalian beli nih Dapur pacu dari kuder skuter Halo nih selanjutnya adalah Kuder skuter Rode 4 ini mempunyai sandaran kaki Sehingga kita pun bisa seloncuran di sana Lalu berbeda dengan skuter Matic lainnya Kuder punya rem kaki loh Nah untuk rem depan dan belakangnya juga sudah dibekali dengan rem cakram Jadi untuk keamanan sudah oke banget nih Magenters Oke sekarang kita bahas mesinnya deh ya Pastinya udah pada banyak nih Magenters yang penasaran dengan mesin dari kuder skuter ini bukan? Tenang aja kita bahas kok Kuder pake mesin 400cc SOHC 4K tube pendingin cairan Tenaganya pun tembus 32,5 dk per 7.000 rpm dan torsi 38,5 nm per 5.000 rpm Dengan tenaga mesin seperti tadi tentunya sangat bertenaga dan cocok untuk skuter berbadan bongsor ini Iya dong masa bodinya doang yang bagus? Pastinya kuder juga akan memberikan mesin yang apik Agar membuat konsumennya semakin nyaman dan aman dalam berkendara Lagian juga kayaknya gak asik banget ya Magenters punya bodi motor yang bagus Tapi mesinnya bobrok Tapi kuder skuter pun menjadi skuter unik yang lengkap dan memanjakan para pengendaranya Harga dari kuder skuter Semuanya ada dan sudah kita bahas ya tadi Magenters dari mulai bodi, suspensi, hingga mesin dari kuder skuter udah 4 ini Pastinya udah ada dong Magenters yang tertarik untuk membelinya Aku yakin nih udah banyak nih dari kalian yang nanya berapa sih harga dan udah dijual belum ya di Indonesia Tenang Magenters, kuder skuter ini pun sudah dijual di Indonesia loh Kalian pun bisa membelinya di dealer resmi yang ada di Lebak Buluh, Jakarta Selatan Untuk harganya sendiri berada di angka 357 juta rupiah Yuk yang berminat langsung aja deh diboyong ke garasi Bagaimana Magenters berminat gak nih beli kuder skuter roda 4 ini? Share pendapat mari kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mario Bangun Magenta Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton!